Intro Halo everyone, welcome back to Justus Indonesia Youtube Channel Aku Kak Putri dari Justus Indonesia, balik lagi di Justus Corner episode 2 Dimana tiap bulannya kita bakal undang special guest to have a chit chat with us Nah, buat episode kali ini pas banget nih kita mau merayakan International Children's Day 2021 Nah, dari Justus mau mengucapkan Happy International Children's Day 2021 to all amazing girls out there Yeay, dan kali ini kita juga kedatangan special guest yang super talented dan inspiring lho Without further ado, let's welcome Jane Calista Hai, hai Dometri Hai Jane, how are you? I'm great, it's so nice to be here, kalau Kakak kabarnya gimana? Aku juga baik, thank you ya udah mau hadir di sini Nah, boleh gani Jane sapa-sapa viewers Justus Indonesia dan perkenalan diri Jane? Halo Justus Indonesia Youtube viewers I'm Jane Calista, I love to sing, dance, and act I'm an international grand champion vocalist and singer-songwriter and also a musical actress I'm super 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 happy to be here today since I am a justice girl And buat temen-temen yang udah stay tune banget nih di Justice Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya Pasti tau that I am the first justice captain live smart Wah, inspiring banget sih Jane Nah, by the way nih Jane lagi sibuk apa sih? Kalau buat sekarang ini selain aku ada sekolah pastinya dan juga les kayak ballet, vokal, musik Aku juga sekarang lagi sibuk persiapan untuk rilis single-single selanjutnya Stay tune! Stay tune ya buat lihat single terbaru dari Jane Nah, aku denger nih sekarang kan Jane udah balik lagi nih back to school offline ya Nah, gimana sih perasaan Jane udah balik lagi nih ke school? Ah, perasanya agak deg-degan Gak sih bener-bener ya? Karena aku kan dari kelas tu, Jane kan ada banyak banget nih temen-temen barunya Dan aku gak ketemu sama sekali karena langsung online Yes Jadi aku kelas 8 ini masuk tuh bener-bener yang langsung kayak pertama kali kenalan gitu loh So it's very exciting dan aku pastinya seneng banget sama temen-temen Meskipun kita belajar ke sekolah itu malah jadi refreshing Karena gak harus natap layar laptop per jam jam Cate ya ngeliatnya laptop dulu gitu kan Nah, seru banget nih pasti kangen banget ya bisa aktivitas lagi Semoga kita bisa cepet, bisa normal lagi nih Jadi pandemi segera berakhir kita bisa aktivitas normal lagi Oke, nah aku juga pengen tanya nih Jane Gimana sih cara Jane membagi waktu untuk belajar dan fokus mengembangkan bakat Jane? Kalau aku dari kecil, aku kan memang udah di dunia entertainment nih Jadi my mom and dad itu selalu ingetin aku bahwa School comes first, we do Yes Jadi my education is my main priority Jadi kalau ada tugas sekolah apapun itu harus diselesain dulu Baru aku bisa menjalankan aktivitas-aktivitas dan tanggung jawab lain Misalnya aku sebagai penyanyi, baru aku habis sekolah aku latihan nyanyi dan lain-lain recording Kalau sebagai influencer baru aku ngepost instagram, bikin konten gitu Kalau aku sebagai host atau presenter nih Aku habis sekolah itu baru ada jadwal interview dan shooting dan lain-lain Betul Jadi intinya school come first ya girl Jadi kalian tuh bisa take note nih dari Jane ya Misalnya kayak kalau mau mengembangkan bakat kalian Kalian bisa belajar dulu nih, bisa di rumah Nah baru nanti bisa take nextnya Misalnya mau bikin konten ya kan Kalau mau latihan yang lain gitu Ya Nah aku mau tanya nih sejak kapan Jane mau jadi penyanyi Dan apa sih yang dia lakukan sampai sekarang ini? Buat pertanyaan yang pertama Aku itu sebenernya dari kecil tuh udah suka banget nyanyi Dan aku kalau di tekan nih kan gurunya nanya What do you wanna bela juga? Aku selalu jawab Singer gitu Paling kenceng Terus aku sendiri yang paling bernada juga gitu kan Singer gitu Yang lain berlain dokter, scientist, astronaut gitu Udah yakin banget ya Mau jadi singer Aku mau jadi singer Makanya semangat 17 Agustusnya kenceng banget itu Anyway Jadi akhirnya dari situ Mama papa aku kayak sering ikutin aku lomba Jadi aku dari kecil itu memang udah aktif ikut dunia festival menyanyi gitu Jadi dari mall ke mall ke mall Terus sampai akhirnya itu ada di kancah level nasional Terus aku juga tampil di TV Dan sampai sekarang ini Puji syukur aku bisa membawa nama Indonesia Dan juara sebagai grand champion vocalist Dalam berbagai kompetisi menyanyi internasional Wah dimana aja tuh James Jadi ada yang di Chicago, USA Aku menang juara satu Keren banget Terus? Terus yang di Eropa aku ada di Spain Itu aku menang sebagai grand champion vocalist Karena aku mendapatkan nilai 100 For my vocal performance Jadi perfect score Wow nice so perfect Terus yang di Eropa aku juga ada early Terus aku juara satu Dan kalo misalnya yang di Asia Aku ada juara satu nih di Asia Pacific Arts Festival di Kamboja Nah disitu tuh sebenernya pertama kali banget aku ikut lomba vocal internasional gitu di luar negeri Jadi aku kayak deg-degan ga? Iya tapi aku seneng banget malah jadi kayak aduh aku pengen ikut lagi so But such a learning experience Aku juga udah pernah di Singapore Wow udah kemana-mana ya deh Dan di undang ke China sebagai foreign guest star film Indonesia untuk tampil di salah satu stasiun TV terbesar disitu Keren banget, super inspiring Thank you Keren deh Nah aku mau tanya nih selain Kan tadi Jane tuh udah tau ya I wanna be a singer gitu kan Nah selain itu Jane ada cita-cita lain ga sih? Yes actually aku tuh dari kecil tuh selalu bilang Aku mau jadi dokter anak khusus kanker Wow Ya jadi dokter kanker khusus anak atau dokter anak khusus kanker I'm not sure I'm not sure Tapi kira-kira seperti itu Dan sampai sekarang sih aku masih belum berubah lufan sih ya kak Masih pengen ya Masih pengen ya Masih pengen Wah semoga nih kesampaian nih cerita-cerita dengan Jane ya Bener keren banget sih Oke nih gimana presiden Jane waktu ikut agent kompetisi nyanyi Bisa ga sih ceritain pengalaman dan learning experience dari kompetisi itu? Hmm boleh ga nih ceritain nih Kan udah kemana-mana ya Terus kan apa sih gimana sih pengalamannya gitu? Oke mungkin aku cerita versi satu yang offline Versi kedua yang online Sebelum pandemi ini Jadi untuk pertama yang offline itu Aku ngerasa waktu ikut kompetisi vokal internasional yang offline Bener-bener datang ke negara misalnya di Kamboja atau Singapore Itu seneng banget soalnya selain aku disitu bisa menyanyi untuk berbagai orang yang Pastinya ga cuma dari negara aku Aku bisa membawa nama Indonesia disitu Dan aku juga bisa kenalan sama temen-temen baru dari berbagai negara gitu kak Dan aku juga bisa belajar tentang budayanya mereka Terus mereka ajarin aku waktu itu gimana sih cara ngomong terima kasih atau gitu Jadi aku ngomong oh ya di Indonesia kita ngomongnya terima kasih gitu Jadi sebenernya it's very very fun disitu itu lomba tapi lombanya sehat gitu kak Oh nice So it's very very nice and very very supportive Yes Dan aku bersyukur banget bisa mempunyai kesempatan gitu untuk ikut dan menal Karena experience-nya bener-bener kayak priceless One in your lifetime ya One in your lifetime ya Yes Bener banget Terus kalo buat versi yang online nih semenjak pandemi itu sebenernya susah ga susah satu Ini ga susahnya itu karena kita ga perlu capek di traveling ke negara lain Tapi susahnya ini sebenernya sama aja kayak kita kompetisi offline Jadi ini tuh kita kan rekaman videonya Tapi rekaman videonya itu cuma boleh sekali take dan itu dipantau sama panitia disana gitu Oh Nah dan sekali take itu ga boleh ada editing secara gambar maupun suara Dan juga nih kalo kita ikut kompetisi online itu kan ga kayak kita nyanyi live nih kak Jadi kita harus lebih extra lagi semua facial expression, nada-nadanya harus on point Karena jurinya kalo nonton video bisa pause terus di dengerin That's why it's kind of nerve-wracking Tapi dua-duanya jadi learning experience yang sangat-sangat-sangat baik buat aku Karena aku belajar banyak, aku belajar kayak oh ternyata kalo kita di panggung lebih bagus begini Atau kita ga boleh bungkuk aku soalnya kan kadang-kadang kayak kalo Lagi relax gitu ketawa-ketawa Tapi terus abis itu naik panggung aku kayak oke kita harus tegak gitu Ya kira-kira seperti itu Nice nih buat temen-temen nih yang pengen ikutan kompetisi Yang pengen kompisi nyanyi bisa take note nih dari Jane Kira-kira tuh seperti apa sih Dan bisa belajar nih kira-kira Nanti akan seperti apa nih kayak Ada gambaran ya Iya bener Dan guys Kalo pasti banyak banget nih online competition gitu kan Yes Yes pokoknya kalian jangan lupa minum dan berdoa dan konsentrasi Dengan kasih dari pengalaman aku Oke Nah aku juga mau nanya nih Biasanya selama stay at home ini Biasanya Jane sibuk ngapain sih Aku sibuk bikin lagu kak Oh my god Yes Jadi aku sebenernya Guys ini aku ada A little confession So Math is not my favorite subject So kalo aku lagi bosen math Oh my gosh my teacher Tolong jangan marahin aku ya Soalnya nilainya bagus in your pelajaran please Jadi aku kalo math itu Aku kadang-kadang kayak Kalo lagi denger teachernya Lagi ngomong tentang algebra Atau apa itu Aku cokok bikin lagu gitu Iya jadi aku Algebra I like it But I hate it as well It's kind of hard Cause I don't know where to put the X and the Y Oh nah I don't know Oh my god Sometimes I do that Dan aku I just write sounds every single day Ya so productive Please Selain itu aku juga Les ballet Ini kan semenjak pandemi ini Aku meskipun online Tapi aku kegiatan ballet Itu jadi lebih teratur gitu kak Jadi sebenernya Better juga What my ballet growth gitu Pastinya les vokal juga Les piano Les gitar Les piala Gitu Oh my god Nice so productive ya Keren banget Oke Aku mau nanya lagi nih Gimana cara Jin tetap semangat dan positif buat belajar untuk mencapai goalnya Hmm Sebenernya pertamanya sih kak Harus ada goalnya gitu Harus ada target yang memang mau dicapai Kayak For example Ini bukan aku Tapi misalnya nih Temen-temen ada yang mau Aku mau nilai matematikanya di atas 90 Berarti Kamu harus atur nanti setiap hari ada satu jam kamu belajar matematika kamu ulang Or something begitu Jadi aku Pokoknya aku atur waktu sebisa mungkin Buat ngecapai goalsnya Aku kayak Aku waktu itu sempat ada bikin goals Aku mau bikin 10 lagu Tahun 2021 Dan udah terjadi Yeay Keren banget Yes Dan itu yang makanya lu kasih tau kakak Aku bikin lagu tuh setiap hari kak Nah gitu Jadi that's one of the ways to reach my goal Tapi gak lupa aku tetap ikut belajaran sekolah Jadi aku Mejar goals aku itu gak sampai Melantarkan Tanggung jawab aku yang lain begitu Keren banget girls Jadi bisa di take note juga ya Ini Berarti kalian harus tentuin nih goal kalian tuh apa sih Betul Nah jadi biar kalian bikin semangat nih To reach your goal Gitu Oke aku lanjut lagi nih Selama school from home Itu Jane pernah gak sih ikut online competition? Oh Kayak buat pelajaran gitu Oh akademis Yes Ya akademis Ada sih aku waktu itu ikut Lomba kayak speech monologue gitu Oh Terus abis itu aku menang acara satu Terus Aku juga waktu itu ikut Ikut kompetisi gini buat kayak Video lomba Penjelasan science Terus sebenernya Bejar apa tuh? Keren banget sih Penjelasannya science Terus ini juga full bahasa inggris So I'm kind of proud of it you know Nice Jadi kayak bisa belajar juga gak sih Practicing your English Ya bener banget Iya bener banget And also my editing skill Sekarang udah hampir pro guys Jadi sering bikin konten juga ya Sering Sering Biasanya Jane yang edit sendiri Yes Oh nice Keren-keren kan Biasanya Jane edit dimana? Aku biasanya edit di HP aku Aku ada pake satu app secret Atau share dua Oke boleh-boleh Tapi ini gak bakal disensorkan Kalau aku share Gapak Jadi aku tuh suka pake keen master guys Keen master Jalan ninja ku Keren ya Gampang ya? Gampang sih menurut aku Oke nih Kapan-kapan bisa aku cobain nih kayaknya ya Ya silahkan Ayo kak ngegas Silahkan Kan aku juga harus banyak nih bikin tiktok video Yes Hashtag Kaputri Influencer Oh my god Influencer? Yes Gain aja yang jadi influencer jangan aku Nah aku juga mau nanya nih Penting gak sih menurut Jane Buat belajar hal baru And develop your potentials Wah menurut aku itu penting banget Gak cuman buat kita sekarang Tapi buat diri kita di masa depan Karena di masa depan kita gak tau kita tuh bakal jadi apa Atau kita jalannya tuh akhirnya bakal kemana Jadi yang penting kita tuh dari kecil udah dibekelin Udah persiapan kayak semacam bisa segalanya gitu Jadi misalnya nih aku bisa nyanyi aku bisa nari aku bisa acting Tapi aku gak lupa aku juga sekolahnya tetap lancar Terus aku juga belajar berbagai alat musik gitu Jadi misalnya Hopefully not aku gak jadi musical actress Jangan sampe terjadi Aku at least aku ada pegangan gitu Oh aku bisa piano Oh aku bisa main biola gitu maksudnya Kira-kira seperti itu Jadi kita harus learning, learning, learning new things everyday Mau dari itu tentang diri kita sendiri, kebiasaan kita Atau secara eksternal gitu Kayak Oh aku ternyata bisa lakuin ini Aku bisa expand potential aku disini Gitu Jadi itu penting banget Selain kita belajar hal baru Mengenal diri sendiri juga penting Bener Discover yourself ya Dengan kayak belajar new things Jadi kamu bisa tau nih Sebenernya kamu tuh sukanya apa sih Kamu tuh kayak interestnya dimana Jadi bisa tau kedepannya nih bisa jadi apa Bener ya Like what's your strengths And what your weaknesses Then turn your weaknesses into your strengths Itu juga True Bener banget Nah aku mau tanya nih Apa new skill yang dari dulu Jen pengen belajarin Tapi sampe sekarang belum kesampean New skill? Oh apa ya? Hmm Oh aku dari dulu sebenernya pengen nyoba ventriloquism Kakak tau gak? Iya Jadi ada boneka-moneka ngomong Tapi kita orangnya diem gitu Oh iya 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 tau tau Aku pengen belajar itu Pengen banget Iya Jadi aku sekarang kayak sering rajin-rajin gitu searching di Youtube Oh di Youtube Yes Oh nice That's one of my New things banget ya Sebenernya bisa nih dipelajarin secepatnya Ya Oke Kau minahin lagi nih Yang namanya belajar pasti ada masanya pengen istirahat gak sih? Ya gak sih? Dan biasanya kalo Jen itu Mita nih ngapain sih? Kaka kayaknya bakal boskan Bikin lagu Hahaha 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 Ya bide ya Bikin lagu Me time-nya aku itu Aku beduk di kursi piano aku Aku ambil HP Aku buka piano Aku main-main Ting-tang 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 Udah deh terus aku nyanyi-nyanyi aja Coba tau bisa jadi lagu Pokoknya itu buat aku enjoyable banget Oh gitu Terus kalo misalnya aku lagi agak pegel nih bikin lagu Eh yaudah kita udahin dulu bikin lagunya Aku biasanya bakal teleponan temen-temennya aku Atau gak aku main games Main games apa tuh? I actually have quite a lot Aku ada Call of Duty Mobile Terus aku ada Mobile Legends Bang Bang Aku ada Brawl Stars Aku ada Valorant Banyak ya? Iya kah? Tapi itu aku gak main setiap hari Hahaha Lebih banyak bikin lagu dong pastinya Oh iya aku di menurut Genshin Impact Gang Itu lagi terkenal banget jaman sekarang Iya tapi aku buka game-nya juga jarang-jarang banget Jadi cuma kali lagi bener-bener free banget Oh oke oke Nah kalo gitu butuh waktu berapa lama nih Buat game bisa fokus lagi setelah me time Mungkin aku kalo me time aku maunya kayak seharian aja gitu kali ya Me time ya Hahaha Jadi abis itu aku tidur Oke back to work guys Oke Biasanya weekend kali ya bisa me time ya kan Oke oke Nah aku mau tanya lagi nih Apa sih pelajaran favorit Jane Dan gimana caranya supaya fokus belajar selama school from home? Oh my favorite subject Iya Aku sering bilang aku suka science Dan yes aku suka science Tapi aku juga suka pelajaran geohistory Jadi itu gabungan antara geography Yes Dan juga history Tapi kalo sekarang nih aku bener-bener suka banget itu Aku dari dulu memang sukanya bagian history nya Jadi bagian sejarahnya itu buat aku very very interesting Karena aku memang anaknya gampang menghafal Jadi aku hafalin tahun-tahun Atau nama misalnya nama reformation atau legislation itu aku lebih gampang gitu kak Ya Oke aku lanjut lagi nih Nah yang terakhir Jane ada saran ga sih buat Justice Girls on how to reach their dreams Dan tetep berprestasi? I see Oke kalo buat temen-temen nih I'm sure each and every one of you have dreams Atau mungkin belum ketemu Soalnya belum ketemu passion nya Nah that's your homework Coba try every single thing Karena mungkin temen-temen You'll never know which one you'll end up really loving And which one you'll end up having it as your passion Gitu So really try every single thing around you And get to know yourself Karena dari situ Kita tau dimana kelemahan kita Dan kita tau dimana kelebihan kita Yang pasti Tuhan kasih seimbang gitu Dengan itu kita bisa jadi powerhouse nya kita buat jalan terus 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 Untuk finally reach our goal Because Ya just be you That's your superpower Nice Yeay Keren banget guys Jadi kalian harus bisa discover yourself Dan jangan lupa untuk selalu belajar hal baru ya girls Jadi kalian tau deh Dimana weaknesses kalian Dimana your strength Dimana your interest Ya kan And in the process of finding yourself Ya Jangan terpengaruh sama orang yang lain yang ngomong apa gitu Pokoknya just be yourself Be you, do you Ya Yes bener Karena the future is yours Yes The future is us right Yes The future is ours guys Ya Jadi biar kalian The future is so bright Jadi kalian jangan takut Untuk gali potensi kalian Kedepannya tuh bisa Kalian tuh pasti bisa Reach your dream Reach your goal Yes Don't worry guys Because the future is bright Yes 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 Okay Seru banget ya kalo bilang lo gini Baru just Jadi bisa lebih tau gimana nih Apa aja yang Jane lakukan Supaya bisa lebih berprestasi Di tengah kesibukannya Okay Kalo gitu Aku mau ngajakin nih Jane Buat main game Oh yeay I like game Yes Game nya tuh namanya Try not to move Hahaha Karena kan aku tau nih Jane juga suka ngedance kan Banget Iya kan Jadi aku mau play song Yang lagi hits di tiktok Oh tidak Oh my god Boleh berasang sekali Selamat malah Ayo guys Okay Okay Are you ready? Yes aku ready Yes let's go I'm ready You're ready I heard this shit Yeah I'm ready I'm ready I'm a pick you up in a Cadillac like a gentleman bring it glamour black keep it real real in the way I feel I could walk down the aisle I wanna do you like Michael I wanna kiss you like Prince Menyapu dengan awam ada ini nggak bisa konsentrasi I am someone You don't want popcorn How I need a look at my shoes When I put a man hand in one hand You don't want to see You make it back home I love you 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 Keep on falling for me Oh no I can't be the drops of money Drop it on my money Drops of money Oh this looks so yummy Drink it, drink it, one up, butter, Lisa, like Dollars, dollars Drop it on my estimate You say you're my friend Yeah, my friend Oh that's fine You give me No no fan Yeah Yeah Smooth like butter Like criminal undercover Don't pop like cover Drink your lip of hot light Gimana nih Yeah Come on I'm not a game, but like I'm not a game I'm not a game, but like I'm not a game I'm not a game, but like I'm not a game I'm not a game, so I'm not a game Yeay, akhirnya selesai juga nih game time, bareng game Yeay, ternyata aku salah nih Padahal aku sebenernya pengen ini games yang kalah KAPUTRE KAPUTRE Aku KEMJ Thank you everyone For watching Justice Corner Dan juga udah rayain Children's Day 2021 Bareng Justice Nah, semoga kalian bisa get inspired Dengan cerita dan pengalaman Jane Dan bisa reach your goal and dreams In the future And remember that the future is us Ya, so ya To remember that girls Dan Jane sendiri ada special message gak sih? Buat temen-temen yang lagi nonton Ada banget Jadi aku mau ucapin ke temen-temen semuanya Happy Children's Day 2021 So, I hope the special day Reminds us to keep on striving for the best Because we are the future generation So, keep learning Keep doing your best And stay true to yourself Be yourself, that's your superpower guys Oke nih Kalo gitu kita berdua mau pamit dulu ya girls Don't forget to Like, share, and subscribe To Justice Indonesia's YouTube channel Remember that Every girl is amazing And we are the heart of Justice See you on the next Justice Corner Bye 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 sub indo by broth3rmax